Halo guys, balik lagi dengan Kukles Hobby dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk figure buzzword saya yang pertama yaitu si Shinobu Kocho jadi buzzword ini adalah 1 per 12 action figure dari Aniplex ya dan ini untuk yang pertama buzzword saya saya pilih untuk beli yang si Shinobu Kocho saya belum tahu akan seperti apa figure-nya jadi kita langsung lihat sama-sama ya di video ini ini untuk boxnya ini warnanya Shinobu ya ada purplenya disitu tapi dominannya lebih hitam ada preview-preview dari figure-nya dan juga untuk posenya jadi masih lumayan standar dari boxnya dan untuk si Shinobu Kocho ini menurut saya pasti lumayan ya karena dapat ada Nichiren Blade-nya ada skateboard-nya ada hauri-nya yang dari cloud dan juga ada butterfly efeknya jadi kalau kelihatan dari part-partnya menurut saya cukup oke untuk instruksinya ini sayangnya in Japanese tapi menurut saya sih lumayan straightforward ya untuk attach dari part-part dari figure ini jadi walaupun ini di bahasa Jepang menurut saya masih oke lah ya untuk dari sisi artikulasinya ini menurut saya cukup oke ya jadi untuk kepalanya ini lumayan oke artikulasinya ini bagian dari hairpinnya juga bisa digerakkan dari artikulasi dan juga bisa dicopot jadi ini cukup oke dan di tangan-tangannya juga ada joints di waist-nya lumayan oke artikulasinya di kakinya juga lumayan oke ya untuk dari sisi artikulasinya tapi yang mungkin saya kurang suka dari joints-nya adalah appearance-nya ya jadi kurang appealing menurut saya jadi kalian bisa lihat disini ya yang seperti ini saya kurang suka dengan appearance dari joints-nya dia dengan look yang seperti ini ya mungkin itu komplis saya tentang artikulasi dari figure Shinobu Kocou ini tapi di luar itu menurut saya sudah cukup oke ya dari tangan, lengan, dan untuk waist-nya kalian bisa lihat disini juga bagus dan untuk kakinya juga lumayan bagus normal lah seperti kebanyakan seperti 12 figure lainnya ini kakinya bisa ditekuk ya tapi saya nggak tekuk disini sebenarnya di bagian ini juga bisa ditekuk jadi overall cukup oke lah untuk artikulasi-nya oke dari sisi penampilan menurut saya ini juga cukup oke ya secara sculpting dan paintingnya menurut saya cukup bagus dari segi kemiripan menurut saya sudah cukup oke juga ya dan overall kalian bisa lihat disini seperti ada hairpin-nya untuk outfit-nya, rambutnya, dan parts-parts-nya juga secara warna menurut saya sih sudah cukup oke ya jadi overall sculpting dan paintingnya menurut saya sudah cukup oke untuk figur si Shinobu Kocyo ini ya mungkin yang menjadi perhatian saya adalah karena memang saya nggak biasa untuk handle parts-parts baju yang dari cloth jadi mungkin untuk posingnya saya masih agak kurang ya tapi di luar itu menurut saya saya nggak ada masalah dengan figur ini sama sekali ya oke ini untuk extra face part-nya untuk extra face part-nya menurut saya disini sudah cukup oke ya ada mata tertutup, tersenyum, dan ini yang mulut terbuka juga happy expression ini dua kakinya, leg part-nya yang lebih band ya ini nanti saya akan pakai pas posein figurnya juga ya ini untuk sebutannya atau alas duduknya kalian bisa posein dia lagi duduk ya dengan kaki folded yang pakai parts yang tadi dan ini untuk howry-nya terbuat dari bahan cloth dan ada wire juga jadi walaupun bahan cloth nggak totally loose kalian masih bisa artikulasiin beberapa part dari howry-nya jadi menurut saya ini sih cukup oke tapi nanti jika pas bikin pose-pose yang nggak menarik itu karena saya aja saya nggak gitu pintar dalam handle clothing-clothing part untuk figures yang dari bahan cloth ya ini untuk scabbard-nya dari Nichiren Blade-nya secara penampilan sih sudah cukup oke ya untuk dari scabbard-nya maupun juga untuk Nichiren Blade-nya secara sculpting dan mating overall saya cukup oke kok ya tadi scabbard-nya doang ini ada handle pedangnya tapi ini nggak bisa dicopot jadi bener-bener hanya beda penampilan aja ya ya ini adalah Nichiren Blade-nya overall seperti saya bilang tadi secara sculpting dan mating dan segi kemiripan dengan yang kita lihat di anime ini sudah cukup bagus ya untuk dari detail-detailnya juga cukup oke di sini jadi saya nggak ada problem dengan Nichiren Blade-nya yang menjadi bikin saya bingung sedikit kenapa ada dua Nichiren Blade ya saya pikir tadi ada perbedaannya tapi saya lihat berkali-kali nggak ada saya agak bingung oke ini untuk hand parts-nya untuk hand parts-hand parts-nya lumayan standar ya ada tiga pasang extra hand parts bisa dibikin beberapa pose dia ada yang bisa buat pegang nih Nichiren Blade-nya jadi nggak wow banget ya menurut saya sudah cukup oke ya untuk figur si Shinobu Kocyo ini ini untuk efek-efek butterfly efeknya menurut saya sih mungkin bisa dibilang kok dari warna dari kita di preview agak berbeda ya ini lebih dark purple disini kalian bisa lihat ada join-joinsnya karena ini bisa disatukan semua nanti saya akan kasih lihat overall sih secara penampilan ya biasa aja ya untuk efek nggak bagus-bagus banget tapi menurut saya cukup oke lah oke kita mau bikin pose tapi pertama kita bikin dulu untuk efeknya tinggal lihat sama aja join-joinsnya ya sangat gampang tinggal nggak ada spot-nya disitu kalau kalian bingung bisa lihat instruksinya atau gambar di box-nya untuk jadi gambaran ya dan ini bisa digerakkan ya jadi setelah dipasang kalian masih bisa gerakin lagi di join-joinsnya dari efeknya ini jadi bisa ada look yang berbeda untuk efek-efeknya ya jadi menurut saya cukup oke walaupun menurut saya penampilannya not the best tapi karena bisa digerakkan gini menurut saya cukup handy untuk efeknya ya oke kita akan bikin pose kita akan pose-in dia dengan nature ring blade-nya nanti saya akan pose-in dia juga di petrafer efeknya ya jadi ini kita pakai juga untuk haori-nya jadi sekali lagi saya minta maaf jika pose-nya dengan haori-nya masih kelihatan agak aneh karena saya kurang bisa untuk pose-in figure dengan yang bahan-bahan cloth seperti ini saya kurang bagus ngaturnya ya mungkin bisa lebih baik ini saya-nya aja yang agak lacking dalam pose-in dia dengan haori-nya disini untuk pasang scabbernya ada spot-nya di bagian belt-nya tinggal dimasukin aja scabbernya saya akan ganti satu kakinya dengan yang lebih banded ini-nya dan saya akan pasang di efeknya saya juga akan ganti face part-nya ya jadi untuk pasang ke efeknya ini agak-agak susah ya ini saya butuh waktu karena saya gak tau apakah ada bijekannya atau enggak tapi saya finally I did it dan ini untuk bukti ini figure-nya bisa berdiri sendiri saya ganti balik leg part-nya dengan awal dan kalian bisa lihat disini figure-nya bisa berdiri sendiri ya dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan basmode Shinobu Kocho ini untuk size comparison pertama dengan Figma Levi lalu dengan Figma Zenitsu lalu dengan SFV Guards Nobara dan yang terakhir dengan SFV Guards Naruto oke kita sudah selesai unboxing kita langsung masuk aja ke review dari figure basmode Shinobu Kocho ini ini adalah figure basmode saya yang pertama jadi saya gak ada terlalu ada gambaran ya tentang gimana akan seperti apa figure-nya tapi saya expect the worst tapi pas saya unboxing menurut saya saya lumayan suka dengan figure-nya tapi seperti saya bilang tadi artikulasinya bagus tapi saya kurang suka dengan look dari join-nya yang ada di tangannya untuk pas-pas ini dapat menurut saya bagus dan untuk penampilannya juga sudah cukup bagus miripan juga bagus efeknya walaupun warnanya agak kurang dan look-nya agak kurang tapi menurut saya cukup handy karena bisa digerak-gerakan dan ada di ciring belitnya dan juga sabut tonnya menurut saya cukup oke overall menurut saya this is quite a nice figure dan jika kalian suka dengan Shinobu Kocho I think you can consider this figure ya oke sampai sini aja untuk unboxing dari view kita kali ini gimana menurut kalian dengan figure basmode Shinobu Kocho 1x12 scale ini apakah kalian suka apakah kalian suka dengan penampilan dia apakah kalian suka dengan parts-partnya please let me know down in the comment saya belum tahu untuk apa untuk next videonya nanti saya akan kasih tau ya as usual jika kalian mau support saya please consider to like share video enable notification dan jangan lupa untuk subscribe to the channel thank you guys for watching I will see you in the next video bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati